halo semuanya selamat pagi kali ini kita mau goes lagi dan kita ingin mencoba united grip hole jadi kita akan goes kurang lebih 15 sampai 20 kilometer mudah mudahan lancar sekalian kita juga mau review bubur ayam yang enak di dekat rumah saya selamat menonton videonya ini dia supaya kita 3V 3V 3S kita akan coba bismillahirrahmanirrahim kita berangkat kita berangkat pukul 5.21 bismillah benar lancar kita berangkat masih subuh masih pagi masih sepi mudah mudahan aman lupa kita nyalakan strafa dulu yang itu dan kita sudah kita mungkin kita ke arah kota Bekasi kita muter sampai dengan 15 atau 20 km jalanan masih shopee guys dan sejauh ini cukup nyaman ya menggunakan triple ini jadi ini triple baru saja saya beli dengan harga tiga jutaan saya beli di serbaspeda.com kebetulan waktu itu ada special price turun harga jadi saya langsung sikat barangnya dan ini kali pertama kita mencoba triple ini ya sebelumnya saya punya Pacific itu juga sudah ribuan kilometer kemudian saya jual dan ganti ke triple ini ya Pacific kemarin cukup oke juga karena bisa digunakan baik to work ya kurang lebih sudah hampir 2000 km digunakan nah ini merupakan sepeda atau yang baru ya jadi kita ingin coba seberapa nyaman seberapa enak ya ini unit United triple PS kita lupa pasang kering 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 di sepeda yang satu lupa dipindahkan Nahudahan aman doakan ya semuanya Alhamdulillah cuacanya mendukung ya tidak ada tanda-tanda akan hujan buat teman-teman yang suka bersepeda atau sudah memulai bersepeda khususnya baik to work sebelum berangkat itu penting sekali untuk mengecek cuaca ya karena biasanya kita lupa lupa membawa perlengkapan khususnya jasujan dan lupa mengecek perkiraan cuaca ya di jalan kita ketemu hujan saya sering berangkat dari rumah aman cuaca cerah tidak ada tanda-tanda tapi pas di tengah jalan tiba-tiba hujan dan lupa bahwa jasujan kita kita teman belok tapi rame banget kalau subuh-subuh seperti ini rame yang berangkat subuh dan juga eh apa namanya bis dan truk lampu merah kita sudah 4 kg perjalanan ya sekarang berhenti di lampu merah ini dia kendera parpol salat mali koto terpaksa nah sekarang kita mau coba untuk tanjakan seperti apa sepeda ini nah sekarang kita mau coba buat tanjakan sebetulnya bagi pemula seperti saya yang tidak terlalu sering buat sepeda sejauh ini sih aman-aman saja guys walaupun cukup berat dan memang agak berat sih untuk tanjakan ini wuuh tanjak wuuh wuuh kita sudah berada di jalan Ahmad Yani merupakan pusat kota Bekasi ya buat teman-teman yang punya kendaraan kalau dapat jangan parkir tarangan ya seperti ini jangan parkir pada tempatnya ya kalau nggak bisa bayar parkir parkir umum ya jangan beli kendaraan ini stadion pati stadion kebanggaan kota Bekasi tempat pertandingan bersifasi dan klub-klub lainnya dan pertandingan internasional kita mau mencoba kembali tanjakan play over kota Bekasi let's go ini dia play over oke Haji Nur Ali let's go tenaganya udah habis ternyata berat juga guys wuuh akhirnya kita sampai juga sedikit lagi sampai juga di puncak kita istirahat dulu guys setelah dulu tanjakan saya ko ya rasanya pucat kita sudah 10 kg dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dan tadi setelah tanjakan semarekon saya tiba-tiba pucat ya tiba-tiba kekurangan oksigen karena pakai masker juga tadi tapi alhamdulillah sih tidak kenapa-kenapa istirahat sebentar dan lanjut pagi dan sekarang kita istirahat dulu sambil minum dan juga menambah asupan gisi kalori alhamdulillah kita jalan lagi mudah-mudahan aman dan lancar sisi dengan lancar sehingga tinggal berjalan dan ternyata lancar dengan di perjalan ayah terlaluan selamat menikmati 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 let's go